Intro Kamu kalau serius, keluar saya sekolah, kamu nikahin saya. Dan ternyata dia bersedia. Tetapi saya punya istri, saya punya anak dua gitu. Ya gak masalah, saya dibadu. Toh kalau misalkan kamu bisa bikin bini tua sama bini muda akur, ya gak masalah juga. Itu tantangan kamu ke dia ya? Karena gini, aku punya prinsip gini. Mencintai tidak harus memiliki. Selamat siang pemirsa. Ada lagu yang lebih semangat lagi untuk mengawali kita hari ini. Selamat siang semuanya, apa kabar saya Kak Rose. Kita ketemu lagi di acara Rumpi, No Secret. Hari ini kita punya beberapa tamu yang akan kita ajak untuk berbincang gitu ya. Ada banyak kisah sekali yang dialami oleh setiap orang pasti berbeda-beda ya. Kita akan berbagi cerita hari ini. Tapi sebelumnya kita kepojokan dulu untuk membahas berita berita yang hot. Baiknya datang dari dunianya ataupun dari dunia maya. Oke berita yang pertama ini dari Kiwil ya. Ini yang saya maksud sebenarnya sebelum masuk ke postingan Kiwil. Orang harus tahu kemarin itu ya. Kemarin itu kan sidang mediasi pertama Kiwil dan Rohimah. Dimana Rohimah diwawancara wartawan dan disitulah Rohimah mencatuskan bahwa Kiwil ini sebenarnya ternyata nikah. Beneran sama yang namanya Fenty-Fenty yang di Bandung yang kemarin sempat bilang katanya enggak-enggak itu. Ya kan? Kalau enggak salah gitu ya. Ya enggak? Ada maunya enggak? Ada. Mana? Terus abis itu si Rohimah juga bilang bahwa Kiwil ini sempat mengaku tidak bisa move on dari mantannya. Yaitu mantannya udah nikah lagi gitu loh. Ya kan? Jadi ini sebenarnya ada berita yang mengagetkan. Karena kan Rohimah ini menggugah cerai karena berita Kiwil menikah dengan yang Eva-Eva itu. Ternyata ada di belakangnya belum beres ya kan? Gitu loh. Nah akhirnya terus ketika sudah kemarin sedang perceraian hari ini Kiwil posting. Postingannya ini postingannya niat banget loh. Ini kayak ada foto session gitu ya di balik hutan-hutan gitu ya kan? Terus ini kayak poster film gitu. Apa nih tulisannya? Bowie. Gitu apa ya. Udah ya kalau kamu nyari aku temukan aku dirasa sesalmu. Sah! Gitu. Ini orang mikir ini postingan buat siapa gitu ya. Apakah buat Rohimah? Coba kita lantai komentar netizennya gak sih? Komentar netizen? Komentar netizen bunyinya gini ya. Insya Allah Mbak Rohimah akan mendapat pasangan yang jauh lebih baik lagi. Dan disitulah nanti letak penyeselan mantan akan dimulai. Katanya gitu. Next yang berikutnya komentar netizen adalah. Lagian ABG kok doyan banget banyak bini. Lagian Abang bukan ABG ya. Oh mohon maaf. Ini sih katanya suka karunya. Aku kan bingung jadinya ya. Abang kok doyan banget kayak banyak bini. Apa yang dicari si bang? Iya sih. Apa yang dicari si abang ini ya. Lagi coba kita lihat yang berikutnya. Semoga Bu Rohimah bisa dapat pengganti yang lebih baik lagi. Dan si Kiwil si tuka daripada si Kiwil. Si Kiwil si tuka yang kawin. Gitu ya. Oke. Ini nih yang sebenarnya tadi aku suruh tarik cari 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 itu. Cari artikelnya. Karena si Kiwil lagi ya kan. Kiwil itu sempat beberapa waktu lalu diwawancara. Terus dia bilang gini. Saya sih kadang-kadang suka ketawa aja liat sosial media. Kayak orang ribut-ribut. Padahal sebenarnya sosial media saya itu yang lolai orang lain gitu. Jadi itu postingan itu. Dan caption itu. Padahal bukan hati Kiwil yang paling dalam yang nulis. Tapi timnya ya kan. Gitu loh. Maksud ege. Nah ngomong-ngomong soal Kiwil gak bisa move on dari siapa namanya. Maggie yang katanya Mbak Rohima ya kemarin di press connya. Kita punya mawanya. Kita tanya sama Mas Kiwil waktu baru-baru cerai dari Maggie. Waktu pertama kali Mbak Rohima tuh happy banget gitu. Aduh akhirnya suamiku menjadi milikku seorang gitu ya. Kita tanya. Mas Kiwil bener gak? Belum bisa move on dari mantan. Ini jawabannya. Dan ada jawaban selanjutnya yang ternyata jawabannya adalah kemarin itu. Kita lihat. Apa yang membuat seseorang cepat move on? Dan gimana caranya? Nah. Mas Kiwil udah move on belum? Hah? Udah move on belum? Ya gak mungkin ada kasus gini lah kalau gue belum move on. Oh Gi. Oh gak mungkin. Tunggu, tunggu. Gak mungkin ada kasus gini lah kalau gue belum move on. Jadi kasus ini sebenarnya bener atau enggak? Waduh iya juga, iya juga. Oh iya loh. Berarti belum move on. Wah keceplosan om tadi om. Kan gue udah cerita dulu belakang. Oh iya iya. Nah. Kasus ini adalah kita undang Kiwil sama Rohima waktu itu adalah kasus berita dia pernikahannya dengan Fenty. Jadi ternyata jawab kan? Satu dia emang belum move on. Dua sama Fenty emang beneran. Wow. Mas Kiwil. Anda memang. Wow. Iya kan? Oke. Nah langsung aja kita ke bintang tamu kita yang pertama ini. Kemarin waktu Nita Thalia posting berita duka gitu ya. Aku termasuk salah satu yang kaget karena gak nyangka. Kayak ya apalagi Nita gitu ya. Kita baru kemarin mendengar berita Nita dengan cerita yang berbeda. Tiba-tiba hadir lagi dengan berita duka. Dan serentetan postingan-posingan Nita yang isinya adalah rasa sesal. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profil Nita Thalia berikut ini. Berita duka menghampiri pedangdut Nita Thalia pada 15 Januari kemarin. Dimana mantan suaminya Nurdin Ruditya meninggal dunia. Lantaran sakit demam berdarah dan pembengkakan ginjal. Yang sebelumnya sudah menderita penyakit diabetes dan sempat positif COVID-19. Namun hasil swab terakhirnya negatif dan berniat memindahkan makamnya ke pemakaman keluarga. Perempuan asal Bandung berusia 38 tahun yang telah menikah dengan Nurdin selama 20 tahun. Sebagai istri kedua dan berhubungan baik dengan istri pertama saat menikahi ini. Resmi bercerai pada 22 Desember lalu setelah sebelumnya sempat konflik masalah keuangan dan larangan bertemu anak. Nita yang mengaku menghubungi almarhum setelah bercerai karena ingin silaturahmi. Namun tertunda lantaran almarhum sakit ini berturut-turut memposting foto bersama almarhum. Dengan menyebutkan permintaan maaf, penyesalan, dan janji akan menjaga anaknya. Apa saja kenangan manis Nita bersama almarhum? Apa penyesalan terbesar Nita setelah kepergian mantan suami? Dan benarkah wasiat terakhir Nurdin menginginkan adik Nita meminta maaf kepada istri pertamanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya sudah bersama dengan Nita Talia. Nita terima kasih banyak atas kehadirannya. Walau pasti masih berat buat kamu ya untuk bercerita gitu ya. Tapi terima kasih sudah hadir. Kalau kita lihat postingan-postingan kamu gitu ya. Ada beberapa. Selamat jalan ayah. Maafin bunda yang tenang di sana dan kirim doa Al-Fatihah. Ada lagi postingannya yang berikutnya. Ada lagi postingannya ini ya. Ayah maafin bunda bahagia dan tenang di sana ya ayah. Bunda akan selalu menjaga anak kita. It's me bela Al-Fatihah. Ada lagi ayah ini. Allah ya ayah ya ampun masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Ini postingan kamu bertubi-tubi ini isinya adalah seperti penyesalan, kesedihan, gak nyangka. Apa sebetulnya yang masih? Yang kamu sesali apa Nita? Ya. Selama 20 tahun aku jadi istri Almarhum belum bisa menjadi istri yang baik. Dan di waktu-waktu terakhir sebelum meninggal. Terjadi konflik dalam perceraian yang tadinya aku pengen baik-baik. Tapi malah terjadi konflik gitu kan. Jadi aku merasa benar-benar bersalah banget. Bukan ini yang aku inginkan. Bukan perpisahan ini yang aku inginkan gitu kan. Karena dipisahkan oleh maut itu sangat-sangat menyakitkan gitu. Karena aku percaya yang namanya jodoh itu kan Allah yang ngatur. Maut Allah yang ngatur juga gitu. Ya walaupun memang aku dan Almarhum berpisah, bercerai gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau aku masih ada jodoh mungkin aku juga bisa rujuk kembali atau apa gitu. Bukan ini yang aku inginkan. Bukan perpisahan yang ini gitu. Karena Ini sangat berat buat aku. Karena walau bagaimanapun Aku masih sayang. Apalagi Ya terakhir adalah yang mungkin terjadi adalah seolah-olah seperti ada batas gitu ya. Ada konflik. Kamu belum sempat bertemu lagi padahal kamu ingin bersilaturah. Belum sempat bertemu itu yang jadi pikiran aku gitu kan. Aku belum sempat meminta maaf secara langsung. Apa yang sebenarnya kamu ingin mintakan maaf? Minta. Aku ingin minta maaf karena selama 20 tahun hidup dengan Almarhum. Aku belum bisa menjadi istri yang baik. Yang seperti apa? Istri yang baik menurut kamu itu yang seperti apa yang belum bisa kamu lakukan? Ya karena aku masih suka menentang. Masih suka menentang keinginan Almarhum. Itu kan. Ya apapun itu bentuknya. Itu walaupun aku sebagai seorang istri sudah berusaha melakukan yang terbaik. Dan aku bukan manusia yang sempurna. Tapi ya kan tetap ada aja gitu namanya rumah tangga kan. Dua orang yang berbeda prinsip di satu kan. Jadi satu pasti ada aja percekcokan gitu kan. Tapi aku dan Almarhum sudah berusaha semasimal mungkin untuk memperbaiki rumah tangga kami. Itu yang kamu mau sampaikan sebetulnya. Apa yang kamu harapkan sebetulnya ketika waktu itu kamu berharap kamu bisa bertemu dan menyampaikan permintaan maaf. Kamu berharap seperti apa? Ya aku pengen ya. Walaupun kita bercerai gitu. Aku pengennya tetap silaturahmi ke depannya terjalin dengan baik. Karena ada anak gitu. Aku pengennya anak diurus oleh kita berdua. Sama-sama ngurus anak gitu kan. Walaupun di tempat yang berbeda. Misalkan dari hari Senin sampai Kamis. Anak sama aku sisanya Jumat Sabtu Minggu sama ayahnya gitu. Aku pengen itu anak itu tidak kehilangan kasih sayang ibu. Dan tidak kehilangan juga kasih sayang ayah gitu. Jadi itu yang juga berat sekali buat kamu. Iya. Karena anak kamu kehilangan ayahnya. Karena kamu merasa mungkin betul-betul sekarang menjadi single parent dalam artinya sesungguhnya. Iya. Apalagi dengan kondisi yang kamu bilang bahwa kamu masih belum bisa punya rumah untuk anak kamu. Itu juga. Ada banyak hal yang berkecamuk begitu-begitu. Iya. Karena gini. Waktu aku memutuskan untuk bercerai jujur. Aku dilema sebetulnya. Antara rasa kecewa, antara rasa sakit hati, dengan rasa cinta dan rasa sayang. Jujur ini sangat berat buat aku. Masih ada cinta, masih ada sayang. Masih. Dan aku sangat sayang. Sayang banget. Dan itu sebetulnya yang juga ingin kamu sampaikan di saat terakhir. Iya. Yang belum kesampaian. Kita akan kembali lagi. Setelah yang berikut ini tetap dirumpi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih